Apa itu gangguan kepribadian narsistik? Apakah Anda mengenal orang dengan narsistik? Orang dengan narsistik cenderung selfie dengan menonjolkan penampilan fisik mereka, tapi tidak semua orang yang suka selfie itu narsistik ya. Narsistik lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Istilah narsistik sendiri berasal dari tokoh mitologi Yunani yang bernama Narsisius yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Dan orang-orang narsistik sering berkata bahwa dirinya adalah yang terbaik. Gejala-gejala orang narsistik diantaranya adalah menganggap dirinya superior, kebutuhan untuk selalu dipuji, melebih-lebihkan pencapaian dan bakat pribadinya, dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, memiliki fantasi kesuksesan, kecantikan, dan kepandayan, dan sering iri dengan keberhasilan orang lain. Lalu apa penyebab kecantungan keperibadian narsistik yang pertama adalah self-esteem yang rendah, citra diri yang rendah. Lalu ketika masa tumbuh kembang, terlalu sering dimanjakan. Lalu orang tua menuntut prestasi berlebihan terhadap si anak. Dan si anak dipuji secara berlebihan, sehingga ketika dewasa, kebutuhan itu masih tetap jadi bagian dalam dirinya. Dan yang tanya adalah pola orang tua saat pengasuhan yang dingin kepada anaknya. Lalu bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh rasa empati. Ya, reparenting namanya. Yang kedua, menambah wawasan terkait pola asuh yang tepat. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan regulasi diri. Dan bagaimana penanganannya? Anda bisa mengirimkan orang dengan keperibadian narsistik jika dia menyadarinya untuk mengikuti program psikoterapi secara individu ataupun grup terapi atau terapi kelompok. Lalu Anda juga bisa mengirimkan dia untuk mengikuti terapi transferensi atau analisis terapi dengan pendekatan psikoanalisis. Ada juga skema terapi atau fokus kepada interchart di masa lalu di mana masa tumbuh kembangnya dijalani. Selanjutnya adalah mentalization based therapy atau bisa berhubungan dengan psikoterapi dan hipnoterapi. Lalu apa saran kepada mereka yang mengalami keperibadian narsistik? Yang pertama adalah sarankan untuk berusaha terbuka dan bersosialisasi dengan orang lain. Ajarkan konsep acceptance penerimaan diri sehingga tidak mudah rapuh dengan dirinya sendiri. Lalu melakukan olahraga, meditasi, atau yoga secara rutin seperti konsep-konsep mindfulness. Dan tawarkan untuk mengunjungi pusat kesehatan jika merasa butuh bantuan. Anda juga bisa meminta dia untuk dikirim ke klinik-klinik profesional kesehatan mental agar perilaku narsistiknya berkurang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.